Intro Komisi 3 DPRD Kalimantan Selatan meninjau jembatan rumpiang Kabupaten Barik Tukwala Jumat 25 Oktober Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi fender jembatan rumpiang yang ditabrak tongkang batu bara beberapa waktu lalu Peristiwa tongkang menabrak fender jembatan tersebut dinilai dapat mengakibatkan kecemasan dan kekhawatiran masyarakat terkait kekuatan jembatan kebanggaan Barik Tukwala ini Untuk itulah Komisi 3 DPRD Kalimantan Selatan akan membicarakan persoalan ini dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat terkait aturan pemberlakuan dan tindakan apa yang dilakukan terhadap tongkang batu bara yang menabrak fender jembatan tersebut Program kerja kebetulan yang pada hari ini kunjungannya ke Barik Tukwala yang sekaligus melihat ada kejadian yang sudah beberapa kali terulang masalah jembatan rumpiang, pendernya ada yang ketabrak dan ini sudah yang keempat atau yang kelima kali dan baru juga kita tahu bahwa baru-baru itu terjadi pos lambuhan di samping pasar juga kena rumah penduduk juga kena dan ini perlu kita antisipasi jadi kami DPRD Komisi 3 khususnya kesini meninjau dan akan mempulau up nanti seperti apa aturan dan tindakan yang akan kita lakukan kita koordinasikan dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat tentunya untuk supaya hal seperti ini tidak terulang kembali Sementara itu Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Jalan Nasional Munta Al-Badrun berharap KSOP dan Pandu dalam melakukan pelayaran harus meratakan muatan batu bara pembatasan arus tongkang yang mempunyai ukuran di atas rata-rata agar jembatan rumpiang dapat dipastikan aman kami berharap yang KSOP atau Pandu dalam pelayaran tongkang itu harus pakai asis Pak pakai asis itu yang pertama yang kedua juga muatannya lebih bagus diratakan tidak munjung karena Bapak lihat sendirilah ya kayaknya itu fungsinya dimeratakan jadi sapu ya kemudian yang ketiga perlu juga kayaknya ada pembatasan harus tongkang yang berapa fit yang yang perlu lewat karena kalau terlalu besar juga kita khawatir jembatan utama yang juga bisa ketabrak Fender jembatan rumpiang yang kena tabrak oleh tongkang batu bara rencananya akan dibangun kembali hal tersebut untuk menghindari gesekan langsung antara tongkang batu bara dengan jembatan Mahyuni Banjar TV